assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat russita susi dimanapun kalian berada kali ini aku akan membuat puding itu puding Black Forest biasanya kan Black Forest itu dari kek ya tapi ini aku membuatnya dari puding sebagai alternatif untuk kalian yang ingin mencoba misalkan untuk bingkisan hari ulang tahun dengan menggunakan puding jadi untuk buah-buahnya itu juga bukan ceri asli tapi itu dari puding juga untuk bahan dan caranya kita langsung saja ke video selanjutnya ini bahannya aku bagi menjadi beberapa bagian ada bahan A bahan B bahan C dan bahan dekorasi jadi mohon untuk diperhatikan ini sebenarnya bahannya simple cuman biar mudah saja dalam memahaminya saat membuat jadi aku bagi menjadi beberapa bagian untuk bahan A nya aku menggunakan ada gula pasir lalu ini susu susu cair ya bukan susu kental manis ya tapi susu cair yang coklat juga ini bubuk agar-agar tanpa warna coklat bubuk serta coklat batangan ini merupakan bahan puding A lalu untuk bahan puding B nya ini ada air lalu juga ada bubuk agar-agar tanpa warna juga gula pasir serta selai selai nanas untuk yang tidak suka dengan selai nanas boleh diganti dengan selai stroberi yang ini adalah bahan puding yang C ini sebenarnya bahannya sama dengan puding yang A ada gula pasir bubuk coklat lalu agar-agar coklat batangan serta susu cair selanjutnya kita akan membuat untuk lapis A nya yaitu ada susu cair gula pasir lalu bubuk coklat serta bubuk agar-agar kita campur jadi satu lalu kita aduk sampai benar-benar merata baru setelah merata lalu kita panaskan untuk coklat batangannya nanti memasukkannya terakhir saat pudingnya sudah mendidih nah ini sudah merata lalu dipanaskan masak dengan menggunakan api sedang hingga pudingnya mendidih nanti saat puding sudah mendidih baru kita masukkan untuk coklat batangannya aduk terus jangan sampai menggumpal ya dan ini sudah mendidih lalu angkat selanjutnya siapkan loyang cetakan puding aku menggunakan loyang loaf seperti ini tuang semua puding lapisan A lalu biarkan hingga setengah mengeras boleh dibantu dengan menggunakan kipas angin siapkan untuk pelapis B nya ada air lalu agar-agar gula pasir serta selai nanas panaskan kembali di atas api sedang lalu panaskan dengan menggunakan api sedang hingga mendidih setelah mendidih angkat dan siap dituang ke lapisan kedua ini untuk lapisan pertama sudah setengah keras ya saat dipegang tuang sudah tidak nempel di jari lalu tuang untuk lapisan keduanya dan biarkan lagi hingga menjadi setengah keras siapkan untuk lapisan ketiga ada susu cair lalu gula pasir bubuk agar-agar juga coklat bubuk ini sama ya kayak lapisan A lalu aduk hingga tercampur rata baru setelah tercampur rata dipanaskan di atas api untuk coklat batangannya sama masukkan saat sudah mendidih kembali panaskan dengan menggunakan api sedang jangan lupa untuk sering diaduk setelah mendidih masukkan untuk coklat batangannya lalu masak hingga mendidih ini untuk lapisan yang kedua sudah setengah keras lalu tuang untuk lapisan yang ketiga hingga penuh ke bagian loyangnya semua setelah itu dinginkan lalu simpan di lemari pendingin atau kulkas selama satu sampai dua jam setelah dua jam aku simpan di kulkas lalu akan aku keluarkan dari loyangnya jangan lupa untuk ditepuk-tepuk bagian belakangnya seperti ini akan aku posisikan di tengah ya geser ke tengah nah ini akan aku oles dengan menggunakan web cream untuk web creamnya aku menggunakan web cream bubuk yang dicampur dengan air es step-stepnya ada di resep bolu gulung ekonomis ya untuk membuat bagaimana web cream ini nah itu aku menggunakan plastik piping bag lalu akan aku semprot di atas pudingnya untuk tingkat ketebalannya sesuaikan dengan selera kalian ya lalu ratakan dengan menggunakan alat seperti ini ya atau kalau nggak ada gunakan sendok juga nggak papa punggungannya sendok setelah menjadi rata lalu pinggirannya akan aku hias untuk kalian yang sudah pandai menghias silahkan hias secantik mungkin karena aku kurang pandai dalam mendekorasi jadi ini hanya sekedarnya saja sederhana ya Nah setelah semuanya aku hias dengan web cream lalu di tengahnya akan aku tabur dengan coklat-coklat serut ya karena kalau black forest itu kan identik dengan coklat yang diserut ditempel tempelkan ke keknya ya jadi ini aku letakkan di bagian atasnya Nah untuk mempercantik aku menggunakan puding yang aku cetak bulat dengan aku kasih warna merah jika kalian punya buah ceri tentunya lebih bagus tapi karena ini temanya puding jadi aku berusaha semuanya dari puding ya memang kalau web cream sama coklatnya nggak bisa diganti seperti ini hasilnya di tengahnya supaya lebih cantik akan aku kasih lagi untuk web creamnya dan juga akan aku kasih puding merahnya nah seperti ini untuk hasilnya puding black forest ala aku puding ini cantik untuk hantaran atau untuk hari spesial kalian saat ulang tahun ya jadi sebagai pengganti daripada cake yang bosan dengan cake maka ganti dengan tampilan puding yang cantik seperti ini aku akan mencoba memotongnya mohon maaf ini kameranya agak sedikit goyang-goyang karena dipegang pakai tangan ya jadinya agak sedikit kurang fokus untuk gambarnya dan ini lapisannya di tengah selai nanasnya nampak ya oke untuk sahabatku semua di rumah mudah-mudahan kalian bisa memahami step stepnya dalam membuat puding black forest ini selamat mencoba dan terimakasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.